Kembali lagi bersama saya Dan video ini Kali ini saya akan membahas tentang Keris legendaris atau keris leluhur dari kerajaan Majapahit Yang masih tercancap di tanah Jawa Dimana keris leluhur dari Majapahit ini Masih tertancap di tanah Jawa Dan konon katanya Hanya keturunan terah dari raja Majapahit sendiri Yang mampu mencabut kembali keris leluhur Yang masih tertancap di pulau Jawa ini Dimana diketahui bahwasannya Pulau Jawa ini menyimpan seribu satu misteri Dan juga merupakan tanah perjanjian Dimana perjanjian yang terkenal di dalam tanah Jawa ini adalah Perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palonoyogenggong Dimana Sabdo Palonoyogenggong ini Terkenal sebagai abdi dalam kinaseh para raja Majapahit Dimana Sabdo Palonoyogenggong ini Memomong dari momongan pertama atau raja pertama Majapahit Sampai generasi-generasi berikutnya Dimana pula diketahui bahwasannya Sang Hyang Sabdo Palonoyogenggong ini Merupakan abdi dalam paling setia kepada tuannya Dan Sabdo Palonoyogenggong ini sendiri Sudah mengikarkan berikrar janji dan sumpah setia kepada majikannya Dan mengenai keris pusaka leluhur ini Tentunya Sang Hyang Sabdo Palon Juga mengetahui tentang keris leluhur dari kerajaan Majapahit Dimana keris leluhur Terah dari kerajaan Majapahit ini Masih tertancap di Pulau Jawa Dan menjadi kekuatan penyangga Pulau Jawa ini sendiri Karena mitosnya Mitosnya bahwasannya bila mana Keris leluhur dari kerajaan Majapahit itu Dicabut maka Tanah Jawa akan mengalami gempa mahadasyat Tanah Jawa akan hancur lebur Dan tanah Jawa akan menghilang dari peta dunia Karena tanah Jawa bisa berdiri dan tegak Itu karena kekuatan dari keris terah Majapahit itu sendiri Dimana keris itu memiliki kekuatan yang sangat dasyat Sangat besar Dan sampai saat ini Tidak ada paranormal Penitua Orang pintar Dukun Ataupun Pak Kiai Pak Pendeta Atau yang lainnya pun Yang bisa mencabut keris itu Karena keris itu tidak bisa dicabut oleh siapapun juga Dan hanya bisa dijabut oleh Keturunan asli dari terah Majapahit itu sendiri Dimana keturunan asli dari terah Majapahit itu sendiri Itu juga dijuluki sebagai Ratu Adil Karena ada sebagian orang yang meyakini Bahwasannya sang ratu adil ini Masih memiliki terah darah Dari kerajaan Majapahit Sehingga dia akan menjadi Ngomongannya kaki sabdo palon Noyo Genggong Dimana Ratu Adil ini Akhir-akhir ini Hari-hari ini Dia sudah mulai muncul Sudah mulai menampakkan diri Dan sang ratu adil ini Tentunya Satu-satunya pribadi atau orang Yang mampu mencabut keris terah Majapahit itu Karena keris terah leluhur Majapahit itu Sangat diperlukan Atau syarat utama Syarat wajib Untuk membangkitkan kembali Kejayaan Majapahit Di tanah air Dimana Keris itu Akan menjadi patokan utama Untuk kebangkitan Di Nusantara ini Maka dari itu Keris itu sangat berperan penting Untuk syarat-syarat Dari Berdirinya kembali Sang Majapahit itu tergenapi Dimana keris itu Akan dicabut oleh Ratu Adil Dan akan mengakibatkan Gempa luar biasa Dan akan menghancurkan pulau ini Maka dari itu Sang Ajijayabaya Meramalkan Bahwasannya Antara 2024 Sampai 2025 Akan terjadi bencana Akan terjadi bencana Bencana mahadasyat Yang akan menghancurkan Tanah Jawa ini Dan sekitarnya Dimana Wong-wong Jawa Koyo gabah Ditampi Orang Jawa akan Seperti gabah Di interi Bukan ditampi Seperti gabah Di interi Seperti gabah Yang tidak tahu arah Dimana Orang-orang Jawa Saat bencana itu terjadi Orang-orang Jawa Seperti Beras atau gabah Yang tidak tahu arah Tidak tahu mau kemana lagi Yang bisa diperbuat Hanyalah Pasrah Kepada Sang Maha Kuasa Kalau takdirnya mati Seperti itu Yaudah Nikmati saja Kematian yang seperti itu Dimana Kris Terah Majapahit Ini sendiri Tentunya Energi Atau kekuatan Kris ini sendiri Sudah Mengetahui Siapakah Tuhan Dia berikutnya Siapakah Pemilik dia Selanjutnya Dari Generasi Terah Majapahit Tentunya Sudah ada Kontak batin Sudah ada Respon Antara kekuatan Dari Kris itu Dan orangnya Yang akan Memiliki Kris itu Yakni Sang Ratu Adil Itu sendiri Dan Ratu Adil Tidak akan menjadi Presiden Di zaman ini Karena Ratu Adil Akan menjadi Seorang Raja Atau Ratu Di zaman Baru Dimana Zaman itu Akan Berdirinya Kembali Kerajaan Majapahit Di Nusantara Ini Jadi Perlu Ditegaskan Lagi Ratu Adil Akan menjadi Sosok Raja Atau Ratu Di zaman Baru Bukan Zaman Sekarang Karena Di zaman Sekarang Ratu Adil Masih Dalam Kesulitan Dimana Ratu Adil Masih menjadi Manusia Biasa Dan Keris Yang tertancap Di Tanah Jawa Itu Itu merupakan Keris Kadewatan Keris Kedewaan Keris Yang memiliki Kekuatan Dewa Dimana Kekuatannya Luar biasa Kalau Di Dalam Ajaran Islam Itu Sama saja Keris itu Memiliki Kekuatan Malaikat Begitu Luar biasa Kekuatannya Maka Dari Itu Bila Mana Sang Ratu Adil Sanggup Dan Sudah Mengambil Keris itu Maka Sang Ratu Adil Akan Menjadi Manusia Setengah Dewa Atau Manusia Setengah Malaikat Dengan Kekuatannya Kesaktiannya Yang Sakti Mandiraguna Tanpa Haji Sakti Mandiraguna Tanpa Jimat Apapun Tanpa Bantuan Makhluk Apapun Dia Sudah Sakti Mandiraguna Itu Sekian Pemberitahuan Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima 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 Sudah Menonton Sampai Habis